Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Bang Yus di channel Yuswi Vlog oke teman-teman di hari ini saya akan perlihatkan unit EDP 160 yang warna merah yang dimana untuk harga OTR lomboknya Rp40.730.000 buat teman-teman yang senang adventure paling keren paling aman pakai EDP 160 karena dari power kecepatannya sudah 160 sisi teman-teman nah ini yang warna merah merahnya matching ya warnanya merah pemberani nah ini saya perlihatkan buat teman-teman sahabat-sahabat yang baru menemukan video saya saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya saya tetap bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terupdate buat sahabat Honda kita langsung saja kita perlihatkan unit EDP 160 nya teman-teman nah dari depan terlihat ada visornya transparan guys di sini terdapat ada tulisan Honda berwarna silver ya dan di bawahnya lagi ada tulisan HSTC Honda selectable terkontrol nah ini fungsinya untuk mengontrol ketika ada musim hujan atau licin maka motor tidak akan terrosot ya tergeser karena ini untuk EDP 160 yang tipe ABS sudah memakai anti lock break system ya teman-teman nah ini kita lihat dari segi lampu utamanya sudah memakai lampu LED untuk EDP dan paling keren di sini ada covernya berwarna hitam di bagian pinggir lampu utamanya terlihat keren teman-teman di bawah lagi di sini ada besi tempat dudukan plat nah kita lihat di sini untuk suspensinya sangat besar ya karena terlihat untuk EDP ini disesuaikan dengan bobot berat nah untuk suspensinya memakai suspensi teleskopik dan ukuran bagian bannya untuk EDP ini 110 x 80 ring 14 untuk ban depannya teman-teman nah untuk velgnya berwarna coklat nah ini dibaluti warna coklat ya kita nyum kita kembali lagi di bagian cover berwarna merah ya dan di sini terdapat lampu DRL keren ya yang EDP terbaru nah ini dan saya informasikan buat teman-teman warna EDP yang tipe ABS ini ada 4 warna ya teman-teman warna merah warna hitam warna putih dan warna biru ya teman-teman nah ini untuk bagian cover belakangnya di sini terdapat ada tulisan EDP 160 ya muncul ya teman-teman seperti ini untuk tulisannya untuk sus bagian bootstabnya memakai bootstab klik ya terbuat dari besi aluminium dan di bagian tengah desainnya di sini terdapat seperti desainnya warna silver tapi ini memakai plastik berbahan plastik halus ya teman-teman untuk bagian pijakan kakinya seperti ini desainnya teman-teman untuk bagian samping di sini terlihat ada cover air radiatornya teman-teman ya karena masih karena memakai cairan air radiator di sini tempat fungsinya teman-teman kita lihat di bagian kenal potnya di sini keren ya gambot dan suspensinya memakai shock breaker dengan ada tabung soya teman-teman seperti ini ciri khas dari edb 160 kita lihat di bagian ban belakangnya di sini ukuran ban belakangnya 130 per 70 ring 13 terlihat lebar dari ban depan ya teman-teman nah untuk bagian lampu belakangnya masih memakai lampu LED begitu juga lampu sennya terlihat di sini ada moncong nah untuk lampu mata kucingnya terlihat seperti ini untuk spark bar belakangnya masih seperti semula ya tidak ada perubahan untuk bagian CPT nya seperti ini ada tulisan ISP plus dan untuk bagian CPT bawah ada perpaduan warna silver dan hitam berbahan plastik kasar teman-teman untuk edb nya nah kita lihat di bagian atas di sini untuk speedometernya full digital untuk bagian menu untuk penyetelnya di sini ya teman-teman nah ini merupakan stang ciri khas dari edb ya untuk stang bagian depan sebelah kanan ada tombol heading stop lampu hazard double starter di bagian kiri ada tombol lampu jauh lampu dekat klakson dan lampu sen ini untuk handle remnya berwarna hitam top ya teman-teman nah di sini ada ada logo honda ya logo honda di sini di bawah lagi ada tempat full tank sebelah kanan kunci skylus nya di sebelah kanan ada full ada set tempat membuka full tank teman-teman nah di bagian kiri ada bagasi kecil terdapat ada tempat charger ya sudah memakai usb tidak perlu memakai power outlet tambahan ya tambahan power outlet nah seperti ini teman-teman untuk bagasinya di sini sudah berkapasitas 30 liter mirip dengan pci nah untuk yang edb tipe abs ini terdapat ada warna dan garis-garis jahitan seperti ini terlihat terasa empuk ya teman-teman ada skat seperti ini teman-teman untuk bagian jog nya nah ini sekilas impu di video hari ini untuk edb 160 yang tipe abs oke teman-teman jika ada dari kalian yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor bisa langsung japri bangyus yang ada di dealer astra motor mas bagi di jalan pendidikan depan pasar hewan mas bagi tepatnya di lombok timur bisa juga khusus untuk buat rekarkan yang ada di lombok barat lombok tengah lombok utara lombok tengah yang ada rencana bisa kita kirim melalui dealer astra motor mas bagi oke kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you